Intro Oke teman-teman, balik lagi dengan saya di channel Senegaming Jadi di video kali ini seperti biasa kita akan membahas untuk update yang ada di Garena Free Fire Nah teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas untuk beberapa bocoran event-event yang akan hadir di Free Fire Di mana di kedepannya itu banyak sekali event-event yang cukup menarik untuk kita ikuti di Free Fire Yang pertama itu event buyuh Ramadan Di mana untuk event ini telah hadir di Free Fire Di mana di sini kita bisa dapat skin senjata, dapat skin glow wall Di sini ada skin glow wall eksklusif, lalu ada skin panci Itu keren sekali ya teman-teman ya Dan nanti juga pada lebaran itu kita bisa mendapatkan magic cube ya Dan sepertinya itu gratis, selalu ada karakter juga Karakter gratis, ada skin legendari ya Yang MP40 itu skin legendari Dan beberapa crate-crate gratis yang bisa kita dapatkan Dengan kita mengikuti semua event yang ada pada event Free Fire buyuh Ramadan ini ya teman-teman ya Yang paling keren sih di sini ada beberapa skin glow wall ya Di sini ada skin glow wall yang berwarna ungu, lalu ada skin glow wall yang berwarna hijau juga Lalu ada tas eksklusif juga ya dan untuk item-item ini teman-teman wajib punya ya Karena semuanya bisa kita dapatkan gratis Di sini ada tampilan dari skin glow wall yang nanti bisa kita dapatkan secara gratis ya teman-teman ya Gila, parah sih ini Jadi untuk event ini juga bocorannya telah hadir ya Kalau nggak salah nanti tanggal 24 itu akan hadir Dan kita bisa dapat dapatkan item tersebut dengan gratis ya Mengumpulkan token kurma ya Di video sebelumnya itu udah dibahas ya Karena untuk bocorannya itu telah hadir di Free Fire Jadi pada tanggal 24 nanti pada hari pertama puasa Jadi ada misi sahur lalu ada misi ngabuburit ya Kita mengumpulkan token kurma dan dari token kurma tersebut Bisa kita tukarkan dengan item skin glow wall, skin punchy dan itu sangat keren sekali Lalu di sini ada juga skin glow wall terbaru Itu nanti hadiah dari free order Elite Pass terbaru pada bulan Mei nanti ya teman-teman ya Jadi bocoran untuk Elite Pass bulan Mei itu sudah saya upload di beberapa waktu yang lalu ya Itu bisa teman-teman lihat saja untuk tampilan dari Elite Pass pada bulan Mei nanti Dan itu sangat keren sekali ya Oke selain itu juga ada beberapa event yang cukup bisa dibilang cukup menarik ya teman-teman ya Selain dari ada beberapa skin disini ada skin Dino Jadi ini skin Dino Angelic ya Atau skin Dino Malaikat Disini tampilannya ya seperti ini teman-teman Jadi yang bikin dia dibilang kek malikat itu karena ada sayapnya Tuh ada sayapnya di belakangnya ya Jadi Dibilang skin Dino Angelic Dan dari bocorannya untuk skin tersebut akan hadir pada event supermarket ya teman-teman ya Jadi supermarket itu Enggak lama lagi ya akan ada di Free Fire ya Dan untuk event ini event yang cukup orit ya Bagi teman-teman yang suka belanja-belanja item di Free Fire ya Karena di event ini kita bisa mendapatkan diskon yang cukup besar ya Atau diskon yang cukup lumayan Dan item-item menarik yang ada di event ini Bisa kita dapatkan dengan harga yang bisa dibilang relatif murah Jadi bagi teman-teman yang mungkin belum mempunyai item-item Yang kemungkinan akan rilis pada event supermarket nanti Ya wajib punya Jadi mulai sekarang untuk diamondnya udah boleh disimpan ya Nanti kalau pada event supermarket itu telah hadir Sudah auto borong Jadi kita bisa dapat item-item eksklusif Pada event supermarket tersebut ya teman-teman ya Salah satunya ya adalah skin bundle Dino itu ya Jadi itu adalah bundle skin bocoran yang skin Dino terbaru ya Itu skin Dino Angelic atau Angel gitu ya Karena dari sayapnya itu ya Makanya dibilang bundle skin Dino Angelic Gila keren sih Kalau ini adalah tampilan dari bocoran event supermarket ya teman-teman ya Disini ada beberapa item yang bisa kita lihat ya Ada karakter Ada ganti nama ini ya Change name card Lalu ada beberapa crate Itu sangat mantap sekali Dan ini adalah tampilan dari Bundle skin Dino Angelic itu ya Jadi dia disini berwarna hitam Yang paling mencolok sih ya Sayap yang di belakangnya itu teman-teman Jadi sebenarnya bukan sayap sih Hanya gambar corek Ala-ala sayap malaikat gitu ya Jadi ya dibilang skin Dino Angelic ya Mantap sih Jadi bagi teman-teman yang mungkin suka mengoleksi skin Dino Wajib punya sih Untuk melengkapi koleksi skin Dino nya ya Karena sepertinya untuk skin Dino ini Akan ada skin Dino-Dino terbaru ya teman-teman Tidak tahu kenapa ya Tapi memang sih untuk skin Dino ini bisa dibilang skin yang cukup unik ya Selain unik ada lucu-lucunya juga ya Karena berbentuk semacam dinosaurus gitu ya Macam badut ya Tapi keren sih untuk bandel skin Dino ini Dan cukup ikonik ya Di Free Fire Karena biasa kalau kita lihat trail-trail yang ada di Free Fire itu Pasti ada nampilin untuk bandel skin Skin Dino ini ya Jadi ya cukup keren sih Jadi bagi teman yang mungkin suka mengoleksi skin Skin Dino wajib punya Lalu lanjut disini ada global terbaru ya Jadi ini adalah global dengan corak skin Dino Jadi inilah skin Dino yang pertama ya Yaitu yang berwarna hijau Nah ini dia Jadi video sebelumnya juga sudah dibahasi Untuk tampilan dari global ini Tapi sepertinya kalau tidak salah Dari bocorannya Untuk global ini Akan diberikan gratis ya teman-teman ya Jadi kalau tidak salah itu ada event top up ya Jadi kalau di server luar Itu diberikan secara gratis Dengan cara kita melakukan top up Enggak tahu ya Apakah nanti di server Indo akan hadirnya seperti itu Ya kita harap bisa dapat gratis ya Jadi di event top up ini ya seperti biasa ya Kita hanya cukup top up saja Dan nanti setelah kita melakukan top up Sesuai dengan yang mencukupi ya Dengan eventnya misinya Itu kita sudah bisa auto-claim ya Disini ada dua item sih Disini ada semacam crate ya Tidak tahu ini crate apa ya Ini sih kalau tidak salah isinya token ya Token lalu disini yang 500 DM nya itu Dapat skin global gratis Dan semoga di server Indo juga Akan diberikan gratis ya Untuk global tersebut Lalu disini ada juga event Dimana ada item-item terbaru ya Yang bertema semacam tema-tema lava Dan seperti yang kita tahu Di server Indo itu Untuk lootbook itu ada lootbook volcano ya Jadi selain lootbook volcano itu teman-teman Banyak sekali item-item yang Mengambil tema lava ya Kita tidak tahu apakah nanti memang ada Bandel skin dengan tema api Atau skin-skin terbaru Tapi kalau dilihat dari skinnya Violet flame ini ya Apa? Yang flame ini ya Yang tema api ini yang cewek itu Sudah rilis di server Indo Kemungkinan item-item yang lain akan hadir ya Disini untuk panci itu sudah ada pocoran ya Jadi disini pancinya kayak gini Nah temanya tema api teman-teman Lalu ada juga skin global ya Skin global dengan tema api Lalu ada lootbook Lootbook volcano Kalau ini adalah skin panci volcano Gila Keren ya Jadi skin pancinya volcano punya Nah ini dia untuk tampilannya Nggak tahu ya nanti apakah nanti ada event gratis Atau Ya dijual dengan diamond Tapi kita harap sih Dirilis di server Indo itu Hadirnya gratis ya teman-teman ya Kalau di server luar itu beli ya Untuk skin panci volcano itu Selain itu disini ada skin global Nah ini Ini skin global ini Di server Indo itu diberi gratis Di event Buya Ramadhan Tapi kalau di server luar itu Dijual ya Nah ini dia Jadi dibikin bundle Satu bundle dengan Skin terbaru yang Tema api ini ya Yang cewek ini Scarlet flame ya Scarlet flame nama bundlenya Dan itu dijual ya teman-teman ya Untuk skin global Yang ini tapi kalau di server Indo itu gratis Nah disini ada bundlenya Bundle tema apinya ya Oke kita lihat dulu Nah disini ada skin global Lalu ada loadbook Lalu ada skin panci Dan itu keren sekali ya Gila ini skin globalnya tema api loh Nah ini dia Mantep ya Berarti selain dari loadbook Yang volcano Itu ada item lain teman-teman Jadi semacam global Lalu ada skin pancinya Ini skin pancinya ya Dan ini ada loadbook Volcano nya Kalau loadbook ini teman-teman Pasti sudah tahu ya Karena diberikan gratis Di event load eyedrop Yang sekarang sudah hadir Di server Indo Ya kita harap Untuk item-item yang lain Hadirnya gratis juga ya Tapi kalau Menggunakan diamond Kalau masih terjangkau Ya nggak masalah juga sih Disitu ada juga papan seluncur ya Teman-teman bisa lihat Untuk papan seluncur itu Sudah saya Bahas di video saya sebelumnya ya Jadi ada 4 item disini Yaitu skin global Skin panci Loadbook Dan papan seluncur Dengan tema api Dan itu wajib kita punya Kalau diberikan gratis Teman-teman Tapi kalau dijual pakai diamond Asal tidak terlalu mahal Auto beli Oke teman-teman Jadi itulah dia Untuk event terbaru Dan item-item terbaru Yang akan rilis di Free Fire Terima kasih teman-teman Telah menonton Kita ketemu lagi Di video-video yang lainnya Bye-bye Terima kasih teman-teman